Inilah heranius pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa kecelakaan alunitas terjadi di jalan lintas Sumatera, Jarumedan menuju Aceh antara sebuah mobil pick-up yang membawa pekerja PLN dan sebuah minibus. Akibatnya satu orang tewas dan tujuh lainnya luka-luka. Peristiwa berawal saat mobil pick-up membawa delapan orang pekerja kontrak pemasangan tiang PLN yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Medan menuju pangkalan Berandan. Namun naas saat hendak melewati truk di jalan lintas Sumatera, Desa Air Hitam tiba-tiba mobil oleng hilang kendali kemudian menabrak mobil minibus yang datang dari arah perlawanan hingga kedua mobil berterbalik. Polisi lalu lintas yang turun ke lokasi kejadian bersama warga mengevakuasi semua korban ke RSUD Tang Zumbura. Seorang penumpang pick-up tewas saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Serangga tujuh pekerja kontrak PLN lainnya mengalami luka-luka. Terima kasih. Ini terkait dengan aksi ujuk rasa pada 2 Desember mendatang. Secara implisit Tuan Rumah Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengungkapkan bahwa rapat koordinasi yang dihadiri oleh hampir seluruh gubernur dari seluruh Indonesia ini tidak membahas situasi ataupun dinamika politik di seluruh Indonesia jelang rencana aksi ujuk rasa 2 Desember mendatang di DKI Jakarta. Untuk kali ini rapat koordinasi pembicaranya ada tujuh orang dari level pimpinan lembaga maupun kementerian dan beberapa diantaranya memang digelar secara tertutup sehingga tidak bisa diliput oleh media. Salah satu pembicara pada saat menyampaikan materi secara tertutup ialah Menko Polhukam Wiranto. Usai memberikan materinya Wiranto mengungkapkan bahwa apa yang dia sampaikan kepada para gubernur hanyalah sebatas pemetaan keamanan politik dan hukum yang sudah dilakukan oleh pihak Menko Polhukam. Selain itu Menko Polhukam juga menyatakan bahwa ada 3 daerah yang dinyatakan rawan terkait dengan pelaksanaan pilkada 2017 tahun depan diantaranya ialah Aceh, DKI Jakarta dan juga Papua. Ketiga daerah ini dianggap memiliki indikasi penuh rawan atau indikasi yang tinggi terhadap tingkat kerawanan pada gelaran pilkada mendatang. Namun Wiranto menolak untuk menjabarkan apa saja indikasi-indikasi tersebut sehingga ketiga daerah tadi yaitu Aceh, DKI Jakarta dan juga Papua dikatakan sebagai daerah yang rawan untuk gelaran pilkada mendatang. Selain itu ada satu aspek yang dianggap rawan dalam pilkada nanti yaitu kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kontestan ataupun pasangan petahana. Selain itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio juga baru saja memberikan koordinasinya di hadapan para gubernur secara terbuka. Ada satu pendapat yang dikeluarkan atau satu poin yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Panglima TNI terkait dengan rencana aksi demonstrasi 2 Desember mendatang. Panglima mengungkapkan bahwa jika demonstrasi 4 November kemarin betul-betul dari hati dan hanya fokus kepada penegakan hukum kasus Ahok sementara untuk demo 2 Desember nanti sudah ditunggangi oleh pihak asing. Bahkan Panglima juga menyebut sejumlah negara. Kita lihat pernyataannya. Dan pasti akumulasi luar pun ikut. Kenapa? Karena tanggal 20 kemarin saya dikejutkan berita bahwa Habib Rizik dianiaya oleh Oknum Postrat, kami masuk rumah sakit. Tata cek tidak ada. Dan saya telusuri berita itu ada dua sumbernya. Dari wilayah Australia dan UJRC USA. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo tadi usai Panglima TNI memberikan pemaparannya meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk betul-betul cerdas dan menyikapi dengan bijak mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak agar keutuhan bangsa Indonesia tidak mudah dipecah belah oleh pihak asing terutama dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan di Indonesia untuk memecah belah bangsa. Zakiya. Oke, saya akan tanya dulu ada kuasa hukum dari Buniani, Pak Adwin Rahardian. Pak Adwin, selamat malam. Ya, malam. Ya, Pak Adwin, saya mengutip pernyataan Anda, Anda mengatakan bahwa penetapan tersangka dari klien Anda Buniani ini tidak adil. Kenapa penyebabnya? Ya, itu dirasakan oleh Pak Buniani. Artinya begini, prosesnya kurang fair. Meskipun itu hak tersendiri ya, penyidik. Baik itu dia punya hak subjektif ataupun objektif. Hanya kemudian pertama begini, kronomisnya. Beliau dipanggil itu pertama kali sebagai saksi. Beliau datang, terus kemudian pemeriksaan dimulai. Berakhir di kurang lebih pukul 20, pukul 8. Ketika selesai penandatanganan BAP, langsung disodorkan surat penangkapan. Ya kan? Dan hal itu tidak lajim begitu menurut kami. Karena apa? Yang lajim harusnya seperti apa menurut Anda? Pak Buni itu kan ada di kantor. Begini, tidak perlulah surat penangkapan itu keluar. Sekarang dengan kasus yang sama, Apple to Apple misalkan dengan Pak Ahok. Keluar gak surat penangkapan? Sampai kemudian 1x24 jam diperiksa di Polda Metro misalkan. Kan tidak juga. Apalagi yang bersangkutan datang ke kantor. Buat apa begitu keluar surat penangkapan? Ya kan? Tapi lagi-lagi itu ya penyidik kita hargai. Tapi kemudian itu disesalkan oleh klien kami, Pak Buniani. Bahwa ini tidak equal. Yang kedua, harusnya ini digelar. Pak Adwin? Ya, kita nanti akan kaji secara bersama. Tapi tentunya akan seperti itu. Karena apa? Pertama, ini tidak digelar secara terbuka. Gelar perkaranya harusnya terbuka seperti apa yang terjadi pada kasus Pak Ahok. Terbuka disini bahwa satu sama lain menyodorkan para saksi ahli. Apalagi yang dituduhkan, ini Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2. Dimana sangat multi-interpretasi. Apalagi yang dipersoalkan kan sudah bukan video lagi. Video itu sudah tuntas. Dan pemeriksaan forensik bereskrim tidak ada persoalan. Tidak ada yang mau katak-katik video itu. Tapi itu kan yang utama. Karena pertama kali sumbernya adalah Pemprov DKI. Yang kedua, yang dipersoalkan itu adalah caption. Caption inti sari dan pendapat pribadi Pak Buni. Semua orang melakukan hal yang sama. Pak Buni mengupload ulang itu tanggal 6 Oktober. Dia mengupload ulang dari media NKRI. Ditambahkan caption di bawahnya. Nanti saya akan bacakan ya Pak. Sebelum tanggal 6, tanggal 5 sudah melakukan hal yang sama. Supaya Pemirsa juga paham apa yang disangkakan terhadap klien Anda Bunian ini. Tersangkanya adalah kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait Sara. Bukan karena mengupload video tersebut. Nanti saya akan bacakan. Tiga paragraf yang kemudian dianggap pihak kepolisian sebagai salah satu alat bukti. Kami lanjutkan Pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di perantem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan KPK yang telah menginformasikan mengenai kejadian operasi tangkap tangan terhadap salah satu staf di Direkturat Jenderal Pajak. Tentunya saya sangat kecewa terhadap tindakan dari aparat pajak. Terutama pada saat kami semuanya sedang di dalam proses untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak melalui suatu program tax amnesty yang ini menggambarkan dibutuhkannya kepercayaan dua belah pihak yaitu dari wajib pajak dan juga dari aparat pajak. Tindakan yang dilakukan oleh Oknum HS dari Direkturat Jenderal Pajak mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, integritas, dan kejujuran yang selama ini merupakan nilai-nilai yang dianud oleh Kementerian Keuangan dan Direkturat Jenderal Pajak. Jadi ini merupakan suatu tindakan yang mencederai nilai-nilai dan tentu juga mencederai kepercayaan dari koleganya yang lain. Seperti dikatakan oleh pimpinan KPK, bagus, bahwa sebagian besar dari jajaran Direkturat Jenderal Pajak adalah para aparat yang punya komitmen tinggi untuk membangun institusi pajak menjadi institusi yang bisa dipercaya oleh publik untuk mengumpulkan kewajiban pajak-kecewakan bagi seluruh jajaran Direkturat Jenderal Pajak dan tentu bagi pimpinan di Kementerian Keuangan termasuk saya sendiri secara pribadi yang sangat kecewa. Kami, Kementerian Keuangan, saya sendiri akan terus mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Kasus ini sudah masuk di dalam proses penegakan hukum dan oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan berkomitmen membuka akses yang seluas-luasnya bagi KPK untuk mendalami kasus ini. Karena saya sangat menginginkan bahwa momentum ini akan menjadi salah satu trigger atau pemicu yang kredibel bagi pembersihan dan perbaikan Direkturat Jenderal Pajak. Kalau kami selama ini berkomunikasi bahwa melalui teks amnesty dan reformasi kami ingin membangun kepercayaan publik, maka kami menganggap bahwa hikmah dari OTT ini adalah suatu upaya yang jauh lebih sistematis dan kredibel untuk membangun Direkturat Jenderal Pajak yang bersih dari korupsi dan memiliki nilai integritas yang baik. Kami juga akan bekerjasama dengan KPK untuk mengintensifkan berbagai upaya pencegahan korupsi dan memperbaiki sistem tidak hanya di Direkturat Jenderal Pajak tadi di Kementerian Keuangan Keseluruhan. Kami menganggap bahwa Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang sangat penting, sangat strategis yang memiliki amanah untuk mengelola keuangan negara secara bersih dan kredibel. Dan itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri tanpa ada bantuan dan dukungan dari institusi yang kredibel seperti KPK. Sehingga saya sangat menyambut dan meminta untuk KPK membantu kami. Sehubungan dengan reformasi di Direkturat Jenderal Pajak yang telah saya sampaikan beberapa saat ini, maka saya akan segera membentuk dan mengumumkan tim reformasi di Direkturat Jenderal Pajak yang tidak hanya menyangkut masalah korupsi, tapi menyangkut ada lima hal yang sangat strategis. Yang tentu yang pertama adalah masalah SDM dan Code of Conduct, yang ini menyangkut masalah integriti, pembersihan terhadap aspek-aspek korupsi, tapi lebih kepada juga perbaikan skill, kompeten, dan profesionalisme. Yang kedua adalah menyangkut masalah informasi, information system, dan database. Karena ini akan sangat membantu kami untuk mengidentifikasikan kewajiban dari wajib pajak secara objektif dan mengurangi interaksi dari aparat pajak secara tidak perlu yang kemudian bisa menimbulkan berbagai transaksi seperti yang terjadi pada OTT ini. Yang ketiga, kami perlu dan memandang penting untuk memperbaiki bisnis proses. Selamat malam Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Polda Petrojaya telah menetapkan Buniyani sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita simak langsung. Mendengarkan keterangan pers dari Kabupaten Humas, Polda Petrojaya, Kombes Pol Awis Setiodo. Rumawis 10, 2016 PMJ di Ras Krimsus pada tanggal 7 Oktober 2016. Kita ketahui bersama bahwasannya LB tersebut pelapornya adalah Andi Windo Wahidin SHMH. Kasusnya tentang pencemaran nama baik dan penghasutan atau sara. Ada pun untuk identitas terlapor, yaitu nama BY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Timur, 16 Mei 1969, pekerjaan dosen agama Islam, keluar negara Indonesia, alamat Kali Baru Permai Blok B2, nomor 15, RT 002-007, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hasil dari proses penyidikan selama ini yang telah dilakukan oleh Subdit Cybercrime, Polda Petrojaya, sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Kemudian saksi ahli, sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor Tadi pagi, sekitar jam berapa tadi Pak Robert tuh? Jam 11 ya? Kita panggil jam 10, jam 11 hadir sebagai saksi, dan tadi sampai dengan pukul sekitar 19.30 ya? Selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun demikian, dengan hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik pada kesempatan malam hari ini sekitar pukul 20.00, dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan, sodara B.Y. kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahasanya yang bersangkutan, dari tuduhan persangkaan oleh pelapor, terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan sara yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan Ini ada informasi terbaru, kami baru saja mendapatkannya telah terjadi gempa yang cukup besar yang mengguncang wilayah Jepang, gempa berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa mengguncang dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 skala Richter. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Tsunami diperkirakan akan menyapu wilayah perfektor Fukushima, Jepang. Gelombang tsunami diperkirakan mencapai ketinggian 3 meter yang akan menyapu wilayah timur laut. Badan geologi Amerika Serikat mengatakan gempa berkekuatan 6,9 skala Richter dengan kedalaman sekitar 11,3 kilometer. Namun badan geologi Jepang memperkirakan gempa berkekuatan 7,3 skala Richter ini terjadi pada pukul 6 pagi waktu Jepang di perairan Fukushima. Di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang cukup hebat. Waktu itu rektor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Sementara pada bulan April lalu gempa mengguncang prefektur Kumamoto di wilayah selatan Jepang. 1.700 orang dievakuasi dan 50 orang meninggal dunia. Dan pemirsa ini adalah gambar yang kami dapatkan dari stasiun televisi NHK. Dan ini memperlihatkan pantai Fukushima yang sedang menunggu detik-detik terjadinya tsunami. Jepang memang merupakan negara pemirsa yang sering terjadi gempa yang juga berpotensi terjadi tsunami. Dan saat ini pantai Fukushima juga menurut badan geologi setempat sedang menunggu detik-detik tsunami di sana. Dan pemirsa gempa dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 pada skala Richter ini mengguncang wilayah Jepang pada sekitar pukul 6 waktu setempat. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Dari badan geologi setempat sendiri gempa ini diperkirakan mencapai 7,3 skala Richter. Dan gempa ini akan menyapu wilayah timur laut. Dan pemirsa di wilayah timur laut Jepang terdapat empat lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang hebat. Waktu itu, reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Mas Buruhan, kalau misalnya menurut Anda, apakah betul kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Pak Ahok ini kemudian menjadi pintu masuk untuk melakukan aksi yang lebih jauh, yang hanya aksi makar? Begini, kalau kita lihat ya sinyalemen yang terjadi mengikuti kasus Al-Ma'idah 51 itu, itu terlalu kecil kalau sasarannya hanya Pak Ahok. Jadi kalau saya lihat memang ada dua indikasi. Indikasi pertama, Ahok semata-mata menjadi semacam sasaran antara untuk tujuan akhir yang bukan berhenti pada Ahok saja. Mengapa demikian kalau Ahok saja yang menjadi sasaran itu terlalu, tanda kutip, terlalu kecil. Terutama buat mereka yang punya motivasi politik di luar dari itu. Nah apa alasannya? Alasannya simple. Jokowi menjelang dua tahun pemerintahan, kita survei bulan Agustus 2016, itu di tingkat masa, itu tingkat kepuasannya mencapai 68 persen. Jadi tidak bisa dilepaskan dari konsolidasi kekuasaan Jokowi yang relatif sudah mature gitu ya di tingkat masa. Dan saat yang sama, itu dibarengi dengan konsolidasi di tingkat elit. Ada 69 kursi kekuatan Jokowi di DPR. Nah yang menarik buat saya adalah ketika lapisan elit dan masa sudah berada di belakang pemerintahan nasional, kemudian ada pintu masuk melalui oposisi jalanan. Nah pintu masuknya memang melalui kasus Ahok. Mengapa demikian? Karena kalau sudah bicara faktor primordial, itu rasionalitas berhenti. Dan kebetulan memang harus diakui peringatan Ahok itu politically incorrect gitu loh. Karena dia sudah masuk pada wilayah yang diakini oleh sebagian orang. Kenapa kemudian yang disasar Ahok tapi tujuannya jauh lebih dari itu? Siapa yang kemudian berbicara di belakang? Kalau misalnya Jokowi terlalu kuat di tingkat massa dan di tingkat elit, sulit untuk bisa menyaingi Jokowi di 2019. Jadi ada dua tujuan utamanya. Pertama, kalau misalnya tidak dibikin semacam make a dance, dibikin semacam kelemahan dari sekarang terhadap Jokowi, itu susah untuk mengalahkan di 2019. Yang kedua, harus diakui ada juga pertarungan internal. Siapa yang mau mendampingi Jokowi? Dan Ahok merupakan salah satu pandangan. Setidaknya kalau kita survei bulan Agustus, dia paling tinggi elektabilitasnya sebagai cawapres Jokowi. Kalau kemudian kasus ini, itu praktis selesai sebenarnya. Kalau ingin menjadi cawapres. Jadi ada persoalan internal juga. Hingga sore ini, proses pencarian 15 nelayan KM Muliajati masih berlangsung. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru, proses pencarian, rekan Ferry Prihati akan menyampaikan laporan selengkapnya langsung dari Tuban, Jawa Timur. Ferry, apakah pencarian dari tim SAR sudah membuahkan hasil? Ada sekitar pukul 13.30 atau 1 jam setengah yang lalu, tim di Posko Antem Mortem DVI yang ada di Dermaga PTTI ini mendapatkan informasi dari tim pencarian yang berada di titik lokasi bahwa sudah ada tiga nelayan yang ditemukan pada pencarian dari pagi hingga siang hari ini. Namun ketiga yang sudah ditemukan tersebut belum diketahui identitasnya dan tiganya ditemukan dalam kondisi tewas. Saat ini ketiganya tengah dalam perjalanan untuk dibawa ke Dermaga untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim dari Disaster Victim Identification Bidokus Polda, Jawa Timur. Nanti tiga yang sudah ditemukan tersebut akan dibawa untuk selanjutnya diidentifikasi di RSUD Tuban. Dan proses identifikasi dengan peng-input atau memasukkan seluruh informasi yang berasal dari seluruh pihak, baik itu dari pihak pemilik kapal, pihak keluarga dan juga pihak kepolisian masih terus dilakukan hingga saat ini. Terhitung sejak pukul 14 tadi, 15 identitas sudah diketahui secara nama dan dua nama yang baru masuk adalah atas nama Budi Kurniawan atau Punwawan dan juga Marto atau Andri, keduanya merupakan warga kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dan saat ini sambil menunggu proses pencarian di lautan yang berkisar 40 km dari pantai di Tuban ini masih terus berlangsung, diperkirakan batas pencarian untuk hari ini akan berlangsung hingga pukul 17 ataupun 17.30 melihat kondisi cuaca dan juga melihat kondisi pencahayaan karena proses pencarian tidak mungkin dilakukan setelah malam hari. Ade. Ya, Ferry, lalu bagaimanakah dengan kemungkinan penyebab terjadinya tabrakan tersebut, Ferry? Ya, dari informasi yang kami kumpulkan dari tim kami di Surabaya yang mewawancarai keasi tertib pelayaran di Kesih Bandaran Utama Tanjung Perak bahwa segala kemungkinan bisa saja terjadi namun penyebab pasti dari dua kapal yaitu MV Taisuan IV yang berbendera Vietnam dan juga KM Muliajati masih harus diteliti hingga nanti akan ditemukan kemungkinan ataupun penyebab pastinya namun kemungkinannya sampai saat ini ada dua kemungkinan besar yang pertama adalah KM Muliajati tidak menyalakan lampu penerangan sehingga kondisi tersebut gelap dan KM Muliajati tidak terlihat oleh MV Taisuan IV sehingga tertabrak kemudian kemungkinan lainnya adalah MV Taisuan IV tidak menyalakan radar sehingga tidak bisa mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang berada di sekitarnya sehingga timbullah atau terjadilah tabrakan tersebut namun secara ketertiban dari kedalaman kapal tersebut berlayar dua kapal tersebut berlayar dan juga jalur tidak ada yang dilanggar atau tidak ada yang salah dan sampai saat ini harus dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya untuk sementara kembali ke studio AD baik terima kasih Ferry Prihadir melaporkan langsung dari Tuban, Jawa Timur dan selamat kembali bertugas selamat siang selamat menikmati Syah Bandar Pelabuhan Berondong, Lamongan, Jawa Timur selamat siang Pak selamat siang bagaimanakah upaya atau bagaimanakah kronologis peristiwa ini Pak? siap kronologis kejadian ini saat di pagi sekitar pukul 4 pagi itu kapal nelayan mulia sejati ditabrak MV station 4 di posisi kurang lebih 17 mil dari pelabuhan berondong gitu Pak bagaimanakah upaya pencarian saat ini Pak? untuk posisi sekarang sudah harap evakuasi terhadap 12 orang yang selamat untuk yang 15 masih belum diketahui nasibnya jadi ini yang 12 untuk dievakuasi ke pelabuhan namongan sorbes untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut gitu Pak jadi masih 15 orang masih dicari ya Pak Misengadi ya? siap ini Basarnas beserta tim lainnya menyisir para kurban tersebut untuk mencari keberadaan mereka gitu Pak baik Pak Misengadi dari 15 orang yang masih dicari apakah warga negara mereka semua warga negara Indonesia Pak? oh yang dicari ini warga negara kita Pak baik nelayan dari Juwana, Jawa Tengah gitu Pak baik baik terima kasih Pak Misengadi telah memberikan informasi kepada kami